ada ular besar lihat di perjalanannya ini nah ini persimpanan ke cijuhung nanti ada repot apa maksudnya? jalan-jalan kapal mana pak? di dia, saya jalan-jalan masih jauh? kira-kira berapa jam pak? sampai sejam satu jam oh itu jalan-jalan tapi jalan-jalan awan bisa jadi ini posnya menuju ke kampung cijuhung kita lanjutkan pak inilah meluju kampung Cijuhung nih kawan-kawan katanya masih 2 kiloan nah ini meluju jalan kampung Cijuhung sangat ekstrim sekali ini bisa dimasuk pedalaman Bandung Barat tapi gak tau nih Cijuhung itu masuk ke Bandung Barat atau ke Cianjur nanti kita tanya lagi ke warga itu lemur orang seperti ini ini motor juga sampai slip kita lanjutkan jadi melewati kebun coklat nih kawan-kawan kebun coklatnya udah pada gede-gede sekali nih kawan-kawan kiri kanan ini kebun coklat ya perkebunan coklat nih kawan-kawan ini perjalanan menuju kampung Cijuhung ya sangat ekstrim sekali nih kawan-kawan sampai sampai memang sampai begini jalannya perah sekali sampai ini bukannya jalan ini bukannya jalan sebenarnya nih wahangan saat nih tuh lihat seperti ini kawan-kawan jadi kiri kanan juga udah hutan nih kawan-kawan menuju kampung Cijuhung ini ya sangat ekstrim sekali nih kawan-kawan sangat ekstrim kekang ya luar biasa luar biasa ya perjalanan sangat luar biasa jadi jalan kita ini agak yang sepan tebih kek naik itu kak Cijuhung ke apa ya udah bang sebarang kilau deh ya bukan Cijuhung ini masa kilauan masa kilauan deh lumayan jalannya ekstrim masuk ke Cijuhung ke mana masuk ke Cijuhung ke Bandung Barat atau ke Cianjur Bandung Barat jadi pedalaman Bandung Barat Cijuhung itu termasuk masuknya Kabupaten Bandung Barat katanya oh sekilauan ay ya kadi ya kadi tuh abu di dinyatakan dinyatakan untuk kita lanjut ke sana katanya kan katanya kan Jadi kesini bisa katanya motong Tapi kalau musim hujan begini Gak bisa nih kan Jadi kita lanjut kesana ya Masih Lihat perjalanannya Ini Jadi si bapak masih orang Cijung Gak tau orang malah pak Oh Cipudoy Lumayan Lumayan Jadi ini orang Cipudoy Lumayan jauh Jadi ini mau nanya nih Berapa tahun Kerja disini 20 tahunan 20 tahun itu Kerja disini teh Ada Misalnya Ada apa gitu Binatang-binatang misalnya Gimana Ya Sekesok Sekesok gitu Oh gitu ya Masih banyak lah Katanya jadi Emang kampung Cijung ini Dikeringi sama Kebun karit nih kawan-kawan Suka ada ular besar Di bawah gitu Oh disini Ular apa aja Ular-ular piton Mau gitu Oh masih ada ular piton Kobra Oh pasti Kalau yang gitu mau Oh yang besar juga Masih ada nih ular Masih ada Makanya Sepakai bot Tapi kalau binatang-binatang Seperti harimau Atau gimana Belum kelihatan ya Babi hutan Kalau babi hutan Banyak Jadi kawan-kawan Disini Ternyata Binatang Ya disebut Binatang buas lah Masih ada Soalnya ini Sekeliling ini Termasuk Perkebunan Karitnya Udah pada besar-besar Jadi Kalau malam Kalau malam Saya Kita tahu Kalau malam Kayaknya Pada tidur-tidur Di sana Enggak berani Pulang ke sini Kayaknya Jadi Kalau Mau menuju Kampung Cijung Kalau malam Yaudah Tidur di Kampung sebelah Kayaknya Di sana Emang dari Kampung sana Berapa kilonya Ke Cijung Ada sekitar Tiga kilo Dari kampung Sebelah Empat kiluan Empat kiluan Lumayan Jadi Dari simpangan Tadi Menuju Kampung Cijung Itu Sekitar Empat kiluan Katanya Jadi Posisi Jalannya Seperti ini Ekstrim Banget Nah ini Simpangan Mau nyampe Ke Rumah Eh Ke kampung Cijung Ini ya Seperti ini Jalannya Seperti ini Seperti ini Nanti kita coba Seperti ini Seperti ini Tebih Kehanap Oh Tapi Ternayap Doi Oh Tanya Wajah itu yang Lagi Kita menuju Seperti ini Tapi ada Dekas mobil kesini Kita langsung Lanjut ke kampungnya Sangat mantap sekali Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Jalanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih